Kemudian ada juga, pindah kemana? Baik Hai terwinners, welcome back with me Bella Dan juga rekan saya, Bung Anas Ben Oke, pastinya kita masih di program Bola-bola, Bola Dewi Yang akan mengajakannya untuk mengetahui program Informasi seputar sepak bola dalam negeri Dan juga mancanegara Untuk kita langsung menyapa dari gedung Kompas Kremitee, Tribu Jatang, Lantai 3 Kita akan discuss about Hari, patah hati Fans, Chelsea The Blues ya, kita udah pake biru-biru Hari ini Pastinya ada pemain siapa aja Kalau bisa dibilang patah hati Memang pindah kemana, kemudian Apa sebenarnya yang bikin patah hati Jadi Bisa dikatakan, hari-hari ini Minggu-munggu ini, fans Chelsea Mengalami perombakan besar Persi-persi pemain Dan yang paling berat mungkin Ini barusan ya Barusan itu Tadi pagi ya Ya Cesar Aspili Quetta Dimana itu merupakan legenda Chelsea Dia harus meninggalkan The Blues nih Apalagi dia sudah bisa dikatakan Satu dekade lebih Sejak tahun 2012 ya 2012 Dia harus meninggalkan Chelsea Dan menuju kebarunya itu Atlético Madrid Sebagai apa nih Posisinya bergantikah atau tetap sama Kalau posisinya tuh Aspili bisa dikatakan pemain yang sangat mobile ya Bel Dia bisa bermain Kalau posisinya tuh sebagai back kanan Tapi dia kanan juga sebagai Back tengah Back kiri Bahkan juga sebagai belakang Oke Selain Multi talentan Bel Multi talentan Multi talentan ya Multi talentan Kemudian tadi selain pasti Aspili Quetta Siapa lagi pemain dari Chelsea Yang pindah ke Atlético Madrid Ibu Aganas Kalau pindah ke Atlético Madrid Sebelumnya tuh kan ada beberapa pemain ya Bel Seperti Digo Costa Ada Filipe Lewis Ya Filipe Lewis yang gondrong Tiba Itu beberapa pemain Yang Emang ada kerjasama Bisa dikatakan kerjasama ya Ya Ketekaitan antara Chelsea Dan Atlético Madrid Bahkan musim sebelumnya Chelsea itu juga ada Merekrut Jua Felix Meskipun statusnya Sebagai pemain pinjaman Oke Dan kita mau Ini ya Kupas satu-satu Kalau tadi yang baru-baru saja Terakhir Sudah semalam Gitu ya Juni hari pindah Kemudian ini kita mau Alvaro Morata Gimana dia pada saat itu Kemudian posisinya Seperti apa Alvaro Morata sendiri tuh kan Pemain dulunya Dari Real Madrid Pemak berseragam Atletico dan Chelsea juga Namun kepindahnya dulu kan Tidak langsung Dari Real ke Atletico ya Oke Dia ke Chelsea dulu Dulu Di transfernya juga Lumayan Pahal tuh Berapa tuh Sekitar 50 lebih Oke Bahkan juga Dan juga Sebagai Stryker ya Ancest Namun Apelidaya Dia Kurang Begitu Moncar Dan akhirnya Dijual ke Atletico Madrid Dengan harga Harganya Harganya Dilasihkan Bel Secret ya Oke Setelah itu ada juga Diego Costa nih Buang Anas Di Diego Costa tuh Bisa dikatakan Stryker istimewa ya Bel Dulu Chelsea merekrutnya Dari Atletico juga Langsung Moncar Bahkan Bisa membawa The Blues nih Meraih gelar Liga Inggris Liga Inggris pada saat itu Sangat spesial Jadi Kalau balik lagi ke Chelsea Sudah berapa trofi Sebenarnya 9 Untuk trofi Liga Inggris Trofinya tuh Kisaran 7 Kalau gak salah Oke Kisarannya Takut salah ya Bapak ya Oke Kemudian Setelah di Diego Costa Ada lagi yang Rabuja Godrong ini Mas Filipe Lewis Ini gimana Filipe Lewis sendiri Itu kan Pemain Dari Brazil Ya Dia itu Dulu sebelum Bida ke Chelsea Merupakan Land up utama Dari Atletico Bahkan Sangat moncar sekali Itu waktu Menempati posisi Sebagai B kiri Tapi Waktu pindah ke Chelsea Permainannya Kurang begitu berkembang Dan Kurang mobile ya Mungkin kurang cocok Dengan gaya permainan Baik Terus dia kembali lagi Ke Atletico Begitu Oke Hingga sekarang Sekarang sudah Pindah Sudah pindah Pindah kemana Baik Kita lanjut lagi Kira-kira pemain Dari Chelsea Yang pindah Ke KTM Seperti Sebelum-sebelumnya Ini ada juga Tibaut Kortons Bagaimana Bolognas Kalau untuk Tibaut sendiri Kalau Tibaut Kortons sendiri Itu kan Sangat spesial ya Bel Dulu Direkrut Dari Atletico Bahkan sudah membuktikan Kalau dia akan jadi Penjaga gawang Yang nomor wahid Oke Terus akhirnya Dia pindah ke Chelsea Dan di Chelsea Juga dia Bisa dikatakan Sangat sukses Bisa meraih Beberapa profil bergensi Mulai dari Liga Inggris Piala Efe Dan akhirnya Dia pindah ke Real Madrid Dan Masih jadi andalan Di Real Madrid Sampai sekarang Hingga sekarang Kemudian Ada lu juga ini Ada Mateja Kessman Ini tau gak Bungana Silahkan Itu Pemainan sangat lama ya Bel Mateja Kessman Tahun 2007 Tahun 2007 2004 ya 2004 Malah lama tuh Bel Gimana tuh Nah itu Mateja Kessman tuh Striker Tau gak salah Bel Itu bisa dikatakan Pertama kalinya ya Ada hubungan Antara Chelsea Dan Atletico Madrid Oke Setelah itu Siapa lagi Kasih Munganas Terus ya Dikejar Terus siapa Pemain-mainnya Oke Kalau kita balik lagi Ke ini Lagi ya Cesar Aspili Kueta Kenapa sih Dia bisa Kayak meyakinkan Untuk pindah ke ATM Kenapa dia tidak Terus bertahan di Chelsea Kenapa sih Alasan dia pindah ya Bel Setmenjak Ditangani Bos baru ini Dari Todd Wehli Itu kan Melakukan Beberapa perombakan Bahkan Isinya musib ini Sampai 17 pemain Itu dilepas Di era Kepemimpinan Abramovic Nah itu dilepas Dan bisa dikatakan Juga bersih-bersih Abel Dan Aspili itu Bisa dikatakan juga Pemain kesainan Fans Chelsea Apalagi dia sudah Mengartis selama 11 tahun Dengan torehan Beberapa trofi Dan goal Maupun asis Juga bisa dikatakan Dia sangat berkontribusi Namun dia dilepaskan Tak lepas ini ya Karena umurnya juga Sudah Mulai tual Udah menginjakkan Kepala tiga Dan mungkin Pelatih Pochettino Juga kurang Srek Apalagi dia musim ini Kan banyak mengandalkan Pemain-pemain muda Kalau dibilang Berarti pemain muda Untuk Chelsea Saat ini siapa aja Pemain muda Seperti di Chelsea Ini ada Beberapa macam Seperti Enzo Fernandez Terus juga ada Madueke Terus Christian Kunku Nah itu beberapa Pemain fresh Yang memang Didatangkan musim lalu Maupun musim ini Dan tanding ya UCLUL Tidak ya Dia absent Itu pemain muda Terbaru dari Chelsea Yang Ini ya Didatakan langsung Kemudian main langsung Bisa dibilang fresh Ibarat kata Orang musimnya Fresh graduate Oke Kemudian selain itu Kita balik ke ATM lagi Ini kalau dia di ATM Yang dari tadi Pindah ini Aspili Cueta Cueta atau Cueta 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 Tapi dia sering Dipanggilnya Tudev Tudev Kenapa? Dia dipanggil Dev karena Dulu Waktu kepindahnya Tahun 2012 Dari Marse Itu kan banyak Avens Chelsea yang susah Menyebut namanya Kan dia juga Datang tuh Sebagai pemain biasa Bel bukan Ada saat itu Bukan status bintang Atau apa Bahkan transfernya Juga lumayan kecil Nilainya 7 juta juru Kalau gak salah Bahkan dia Sampai sekarang Kan bisa keluar Sebagai legenda Dan melampaui target Dari Chelsea Kemudian jadi bintang Dan di ATM Dede Chelsea-nya bintang Di Chelsea-nya udah bintang Terus pindah ke ATM Kan tetap bintang Status bintang Dan legend Tapi gak tau nanti Di ATM Seperti waktu di Chelsea Pasti moncar ya Bel Apalagi ini kan Dia diingini oleh pelatih Diego Simeone Dari atlet Igo sendiri Langsung dari pelatihnya Oke Kemudian kalau dari ATM sendiri Bursa transfernya Seperti apa Kalau dari Chelsea Kan tadi Suki Kalau dari ATM sendiri Gimana Boas Atm sendiri Kalau musim ini Ini udah beberapa Mulai aktif Belkan yang terbaru Setelah Cesar Aspili Petani Diumumkan Kedatangan Back dari Leicester City Ini Suyungku Ini juga baru Diresmikan Setelah Aspili Hanya beberapa jam Ya Bel Bahkan Suyungku ini juga Sudah Melapani tes medis Sudah sesi foto Dan udah dikenalkan Oke Sudah dekat jersinya juga Nomor punggungnya juga Sudah Lengkap semua Ini kalau bicara terkait Bursa transfer sendiri Semenjak kemarin Selesai dari final Ini Kalau yang menang-menang Kemarin Itu Mereka juga akan Bursa transfer Atau tetap Stay di klubnya Masing-masing Yang pasti Tetap ada perubahan Ya Wel Baik dari Man City Yang kemarin Juga juara Liga Champions Inter Milan Yang jadi runner-up Bahkan beberapa Juara-juara Di Liga Top Eropa Ini sudah Mulai melakukan Perombakan squad Oke Seperti Man City sendiri Meskipun kemarin Sudah Meraih tiga gelar Atau treble Ini juga melakukan Pembaruan Seperti Mendatangkan Mateo Kovac Itu juga dari Chelsea Meskipun dia kehilangan Ilkay Gunungkan Yang pindah ke Barcelona Itu juga ada Liverpool juga Yang masih Bertati-tati Meskipun musim depan Dia akan Makasih loh Ya ini wah Cukup ini Meskipun dia Musim depan akan berlagak Di Europa League Dia juga udah mulai Melakukan pembaruan Pemain baru Seperti mendatangkan Sobos Lai Dari Salzburg Terbaru Terus juga ada McAllister Dari Braken Nah itu beberapa Pemain yang Sudah merapat Bahkan yang minggu-minggu ini Bel Apa tuh Ini sangat gencar Itu kan Ini ya Arsenal ya Iya Arsenal juga dari Langsung kedatangan Tiga pemain Dengan harga cukup mencolok Fantastik Kira-kira harganya Declan Rice Oke Dia menepus Berapa duit Dari WSM United Sebesar 100 juta pound Bahkan dikatakan sebagai Pemain Inggris termahal Wow Terus ada Kai Havert Yang ditepus Dari Chelsea Dengan nilai 70 juta pound Kayak di bawahnya Terus ini Terbaru Dia mendatangkan Julian Timber Dari Ayaks Amsterdam Meskipun dia harus Kehilangan Granit Sakai Ajax or Ajax 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 Baik Pastinya kita penasaran Kira-kira Tadi kita udah bahas Terkecel Sendiri Legendanya Pindah ke Atletico Madrid Kira-kira siapa lagi Yang akan melakukan Bursa transfer Di klub-klub lainnya Mungkin Siti juga akan Melakukan lagi Atau bagaimana Setelah menang Kita tidak tahu Seperti apa Liverpool juga Nantinya seperti apa Untuk nanti Akan ada Liga Di mana Liga Mulai Agustus Agustus nanti Kita pasti akan Discuss Klub-klub yang Akan bertanding Di bulan Agustus Nanti Pastinya tetap Station only on Bolo-bola Bolo Dewi Untuk itu saya Undi Kabela Dan juga rekan saya Bung Anas Bel Pamit untuk diri Thanks for watching Tetap jangan kesehatan Dan salam tribun Salam olahraga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax